Wow right guys welcome back in the negasya kita masuk ke dalam game ke-6 game penentuan untuk better jika better kalah e-foss alas menjadi juara MPL season 7 ya guys ya oke dah kita lihat disini hatimax akan menggunakan Pak Wito ya guys ya ya Kiwaiwai akan menggunakan Raffaella dan Rainbow disini akan menggunakan Chang'e guys ya kembali lagi akan menggunakan hero yang memiliki high ground yang kuat ya guys ya dan Bobby disini untuk pertama kali ya dalam MPL kali ini gue kayaknya lihat dia pakai Brody guys ya belum pernah keluar Brody guys dari selama ini oke ini pada tuan sih guys kalau bisa better kalah ya udah kalah ya guys ya ya kita lihat disini Matt seperti yang akan memberikan permainannya terbaik karena kita tahu tadi main dengan lapu-lapunya sangat-sangat cakep banget sih guys yang mainnya ya guys ya ya penting tinggal dari branch Kiwaiwai and repo sih ya menggunakan glow disini ya guys ya kemarin tuh gue ikat guys ya better tuh sempet pakai glow waktu lawan siapa gitu gue lupa tapi memang permainan dari repo itu bagus banget guys buat main si glow ini ya pokoknya ini menjadi penentuan sih guys ya penentuan banget sih ini apakah akan ada game 7 atau gak akan langsung end dari better ya guys ya luar biasa nih gila ya guys ya untuk BO7 ya guys ya kalau misalnya BO5 tuh ya apa namanya evos the juara loh guys gak ada second chance untuk better guys oke tapi sumpah sih guys ini kalau misalnya lagi war 5 lawan 5 ya guys ya hero dari evos ini bener-bener kuat banget sih guys ya pertama rake pasti bakal ngeluarin double stunnya terus luminer bakal keluarin heal-healnya yang gak bakal ada batas versik juga pasti bakal bikin item tank beberapa kayak hero dari evos tuh keras banget sih dan repo udah masuk ke arah versik seperti ya guys ya tapi belum masuk guys udah masuk ke arah versik ya guys ya first block didapetkan oleh ultimate sih guys ya tapi ulti dari estes sih gua ngerasa ulti dari estes bener-bener bikin repo ini jadi gak ada guna sih guys repo disini gak bakal bisa ngasih damage apapun guys karena ada estes gitu loh iya juga ya guys ya agak sedikit useless nih kalau dia pikir-pikir estes ini meng-counter glow-nya banget sih guys wah satu hero udah ke counter nih guys kayaknya lebih feeling ke evos sih guys evos kayaknya bakal juara sih di game kali ini oke kita lihat disini branch berhasil mendapatkan gold dari jungle ya guys ya oke anti-match dikroyok sama tiga hero apakah masih bisa bertahan gila keras banget anti-match gila cok keras banget ya guys ya tapi damage branch masih lebih sakit daripada kebadakan dia ya guys ya oke tapi blue buff dicolok sama bobby ini bukan big atron yang kita tonton di base 1 sama base kedua sama base ketiga ya guys ya belum apa-apa mereka udah kalah network sebanyak seribu sih guys ya agak jauh ini cok oke disini bobby tidak menggunakan base killer ya guys karena mengurangi damage disini dia bikin raptor masjid guys oke iya guys tapi baru dipikir baru kepikiran sih guys kalau estes itu meng counter banget tuh si riponya guys apalagi ripo bakal masuk ke dalam terus-terusan ya guys gimana dia mau kasih damage kalau ada estes aja oke beda network udah seribu lima ratus cukup jauh ya guys ya untuk early game di menit keempat oke ripo masih bisa menyelamatkan diri dengan ultinya ya guys tapi dia gak bisa masuk kemanapun guys oh dia mau masuk kemanapun juga percuma guys karena ada estes anjing oke tor bawahnya udah hancur guys kalah 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 guys si beter guys dibikin gak berdaya ini cok dari segi map bener-bener dikuasain banget ya guys ya oke tapi kita disini clever berhasil di takedown ya guys ya oleh btr ya guys ya tapi dia akan menjadi free turtle ini untuk evos ya guys ya free turtle lagi untuk evos tawar atas berhasil didapetin sama btr beda network 800 ya guys ya oke anti-match vs everybody anti-match vs everybody dan disini wreck baru satu menahan segalanya ya guys ya mad sedikit terburu-buru gak sih ultinya guys terlalu terburu-buru ya guys ya ulti dia tadi ya guys ya waduh gila guys riponya useless banget sih ini ini riponya useless banget sih guys oke berhasil ditarik bobinya guys wah tapi tidak ada damage ya guys ya tidak ada damage guys wah gila sangat-sangat sulit carry evos ini guys dan riponya dipanggang menjadi satu psk ya guys ya luar biasa coy coy sumpah guys terlalu solid guys ini evos guys gue ngerasa evos terlalu menang di draft sih guys ini karena riponya jadi useless gitu loh guys gak bakal bisa apa-apa itu guys riponya ini kecuali estesnya mati guys ya dia tuh harus buka war ketika estes udah mati sih guys itu yang susah sih kayaknya oke tower atas dari better pun jebol oke anti-match langsung melakukan rotasi ke arah tengah ya guys ya waduh sampai tower kedua dari better pun telah dibotaki oleh evos evos terlihat sangat on fire ya guys ya terlihat sangat on fire sih ini guys oke kiwaiwai apakah masih bisa melarikan diri masih bisa melarikan diri ya guys ya waduh gila damage branch kagak-kagak rasanya guys kayak kritik-kritik doang anjir belum jadi sih guys ya versik disini si bobby udah level 10 guys kecolok kok bisa kecolok sama versik ya keren banget si bobby nih guys gila sih bobby udah level 10 ya guys ya branch masih level sepanat udah bahkan bobby udah level 11 guys branchnya masih level 8 guys wah ini sih udah terlalu jauh sih guys ini evos gotta be the champion sih kayak gini guys gotta be the champion ya guys ya sabar tapi kita lihat aja ya guys ya apakah peter masih bisa menahan karena mau gimana pun peter punya cang-e guys ya mereka masih punya high ground yang cukup kuat sih buat bawah ini kelet game kalau ini sampe ke bawah kelet game ya masih bisa menang guys peternya karena granger ya kayak gimana pun kayaknya lebih OP sih daripada brody untuk sekarang guys oke langsung di clear terus sama rainbow-nya buat kalian semua ya berharap aja ya guys ya bacanginnya si rainbow nih guys asal rainbow yang gak mati ya masih bisa ini sih guys masih bisa nahan coba kalau misalnya epos udah main barbar ditarik sampe ke ditubur ke dalam tower gue rasa sih bakal susah ya guys ya wah dimet sangat licin sangat luar biasa ya guys ya oke langsung mendapat ke tower oke wah rainbow-nya mati guys rainbow-nya mati ya guys ya ini ini malah petakanya buat beter nih guys kalau rainbow mati gue rasa bener-bener bakal susah banget sih ini co harapannya ada di rainbow guys malah rainbow-nya pula ya mati guys ya oke epos sepertinya akan langsung mendapatkan kill karena keywayway langsung diterjam begitu saja ya guys ya beda network sudah sebanyak 5 ribu ya guys ya bobby sudah melakukan recall-recall e-force sepertinya sudah siap untuk menjadi juara MPL season 7 guys guys oke kita sudah masuk lagi ke dalam game ya guys ya kita lihat disini branch baru jadi brute force guys sedangkan dari versi kita jadi brute force dan juga balik fikror ya guys ya ini akan menjadi lord yang sangat mudah untuk e-force tidak akan bisa dikontes oleh beter ya guys ya oke tidak bisa dikontes tidak bisa dikontes langsung didapatkan oleh bobby disini ya guys ya langsung didapetin sama bobby oke oke bahkan red buff tidak akan pernah dikasih disini branch branch sih kasihan banget sih guys kepress banget sih dia gak bisa farmingnya apa-apa ya guys ya jauh banget oh gila bahkan anti-match kaya banget guys brute force ada oracle ada blotensix juga co buset kaya banget haritnya sih cloper juga kaya banget ya guys ya ini harapannya cuma di rainbow guys kalau rainbow gak bisa ke defense sih udah gila ini co udah gila ini guys ya sepertinya sih bakal kelar atasnya juga udah masuk lordnya ulti rainbow pun gak akan bisa menge-clear lord ya guys ya oke oke tapi masih gak ada minion masih bisa bertahan untuk sementara waktu dari btr ya guys ya kesempatan terakhir untuk branch untuk bisa farming guys sebelum dia harus kalah dan pulang ya guys ya sumpah sih guys sejujurnya itu kalah kalah di final itu bt banget sih guys karena udah berjuang udah maju ke beberapa match berjuang di beberapa match tapi kalau harus pulang bawa apa-apa tuh bt guys ya bt sih guys pasti guys capeknya tuh dapet banget gitu loh kalau harus kalah sih sedih sih tapi gimana ya guys ya namanya final ya guys harus ada kalah ada yang menang ya guys ya dan kita lihat guys uh damagenya sangat sakit dan kita lihat video pun sementara lagi akan masuk ya guys ya kesempatan terakhir untuk mendefeng dari btr guys oke oh gila tete anti-mage strong banget oke endgame it's gonna be endgame congratulations to ifos ya guys ya pick up the champions of ampel season 7 guys luar biasa luar biasa luar biasa berhasil menjadi juara ifos guys better sudah gak bisa nahan lagi ya guys ya ampel id season 7 champions ifos legends luar biasa luar biasa tidak ada game 7 ternyata ya guys ya udah lah guys congratulations banget buat ifos saatnya istilah dulu udah mau mati suara gue thank you banget buat semua yang datang i love you everybody bye bye